Pace-mace saudara dorang menjaga kondusivitas keamanan dan ketertibaan masyarakat selama penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional 20, Polda Papua, Donganda siagakan M42 personil di venue Gor Politeknik Penerbangan Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Gedung Olahraga Gor Politeknik Penerbangan Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ini menjadi venue pejuaraan taekwondo dan karate pada ajang Pekan Olahraga Nasional 20, Papua. Berada di sekitar kawasan Kampung Kayu Batu, venue ini turut mendapat perhatian aparat keamanan selama pun berlangsung di klaster Kota Jayapura. Seperti pada partai final cabang olahraga taekwondo PON 20 di Gor Politeknik Penerbangan Kayapura di mana Polda Papua menyiagakan kurang lebih 42 personil gabungan untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertibaan di sekitar venue. Aparat gabungan ini terbagi dalam sejumlah satuan seperti 8 prajurit dari TNI Angkatan Darat, Primop Sulawesi 7 personil, anggota Polda Papua 18, Polresta 1, Polsek Jayapura Utara 5, Satpol Pornung Paja 3, dan Rapi 1 orang. Tim pengamanan venue turut menseriusi penerapan protokol kesehatan saat partai taekwondo berlangsung di mana jumlah kursi sebanyak 636 yang terpakai hanya 20% atau 159 orang yang dapat menyaksikan pertandingan di venue Poltekban Jayapura. Pertandingan final cabang olahraga taekwondo berlangsung aman dan kondusif tanpa ada gangguan kamtik mas yang menonjol. Sementara partai final cabang taekwondo PON 2021 ini melibatkan 35 atlet dari 15 provinsi yang akan bersaing menjadi terbaik di ajang olahraga 4 tahunan tersebut. Final cabang taekwondo ini mempertandingkan 5 kelas, 3 putra yang akan turun pada under 54 kg, 80 dan 87 kg, sedangkan putri memperebutkan medali di nomor bawah 46 dan 53 kg. Atlet Jawa Tengah yang turun pada nomor under 54 kg berhasil meraih medali emas, hasil terbaik juga berhasil dipersembahkan tim Jawa Barat bawah 80 kg. Pada nomor putri under 87 kg, tim Jawa Barat berhasil menyambet medali emas untuk bawah 46 dan 43 kg, balik keluar menjadi juaranya. Dari kota Jawa Barat, Papua, tim Liputan Jaya TV mengabarkan.